Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jambi memperpanjang masa penahanan El Halkon, mantan Direktur Utama Bank Jambi. El Halkon menjadi tersangka kasus dugaan korupsi gagal bayar pembiayaan pada Bank Daerah Jambi tahun 2017-2018. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Lexi Fatharani mengatakan, dua tersangka medium terenot PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank Daerah Jambi 2017-2018 atas nama Yunsak El Halkon dan DS, masa penahanannya diperpanjang selama 40 hari ke depan. Perpanjangan masa penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurut Lexi, penyidikan perkara tersebut belum selesai sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa penahanan para tersangka. Lexi merincikan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka El Halkon dan DS terhitung mulai 29 Mei hingga 7 Juli 2024. Terima kasih rekan-rekan media. Kami informasikan bahwa penanganan perkara korupsi Bank Jambi terkait termnot itu untuk dua orang tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu EL dan DS, kita lakukan perpanjangan penahanan tanggal 29 Mei sampai tanggal 7 Juli 2023. Jadi yang persangkutan kita tetap tahan di rutan kelas 2 A Jambi selama 40 hari ke depan. Sebelumnya Direktur Utama Bank Jambi El Halkon ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 9 Mei 2023. Kejati Jambi Elan Suherlan mengatakan penyidikan kasus gagal bayar pada Bank Jambi ini sudah dilakukan sejak Oktober 2022. Dan hasil penyidikan menetapkan El Halkon sebagai tersangka bersama tiga tersangka lain yakni LD selaku Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash dan Kredit, Direktur PT Citra Prima Mandiri Kolumbia, anak dari LEO Chandra Komisaris Utama, pemegang saham pemilik PT SNP. DS selaku Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014-2019. Dan AI selaku PJS Direktur Kapital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016-2019. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp310 miliar.